Intro Pemerintah sinyal reshuffle atau perombakan menteri kembali menguatkan presiden pada kamis lalu sudah mengatakan bahwa ia telah menerima seluruh laporan kinerja para menteri yang sudah dikumpulkan kepada dirinya dan ia mengakui bahwa ada menteri yang memperoleh rapor merah apakah rapor merah menteri ini akan berujung pada reshuffle dan apa sebetulnya masalah yang perlu kita uraikan sehingga pemerintahan Jokowi-JK ini bisa bekerja dengan maksimal kami akan langsung membahasnya dengan tiga narasumber disini tapi sebelum itu kita ikuti dulu informasi berikut ini Kinerja para menteri Jokowi-JK kembali menjadi sorotan Setelah pekan ini presiden marah pada kinerja para menterinya terkait polornya waktu bongkar muat atau dwelling time paskasidak di pelabuhan Tanjung Priok Masih ambil dunia pelayanan pemerintah ini menurut Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto bukan tidak mungkin mendorong presiden memberikan sanksi termasuk mengganti pejabat pada posisi-posisi terkait Ditunggu saja, presiden kan sudah sangat keras, sudah sangat jelas bahwa kalau hal sepenting itu yang menjadi prioritas presiden tidak dilakukan secara serius Presiden tidak ragu-ragu untuk segera mengganti posisi-posisi yang relevan Apakah di tingkat BUMN, apakah di tingkat ESELON akan bisa dilakukan Di tingkat direksi ya, di tingkat direksi BUMN atau di tingkat ESELON di kementerian atau memang ada evaluasi sistem yang lebih menyeluruh Tidak tinggal diam, beberapa menteri pun langsung mengelar rapat bersama Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perdagangan misalnya Berharap pemerintah segera mengeluarkan ke pres terkait pelayanan dan pengaturan satu atap di wilayah pelabuhan Sehingga perizinan lebih mudah dilakukan dan telah selesai sebelum barang milik para importir tiba di tanah air Presiden Jokowi pun telah meminta para menterinya mengumpulkan laporan tertulis sebanyak dua halaman terkait kinerja masing-masing Laporan evaluasi ini merupakan pencapaian dan rencana kinerja para menteri sejak dilantik pada Oktober 2014 silam Kan saya sampaikan, saya itu selalu mengevaluasi baik lewat laporan Juga saya cek di lapangan progres-progres yang sudah kita perintahkan seperti apa, selalu seperti itu Ya contoh, seperti kemarin di Lampung, setelah groundbreaking pun tetap saya cek setelah dua setengah bulan Kelapangan juga, laporan juga, perkembangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan juga, saya ikuti terus Mengurus sebuah negara bukanlah hal yang mudah, kecepatan saja tentu tidaklah cukup Diperlukan kepemimpinan dan sistem manajemen yang baik agar sebuah negara mampu maju dan berkembang pesat Sejumlah survei yang dirilis pada April lalu menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK di berbagai sektor terus menurun Bahkan dengan rata-rata di bawah 50% Perombakan kabinet bahkan sempat dijadikan usulan agar pemerintahan Jokowi-JK lebih efektif sesuai jargon politiknya saat kampanye lalu Meski sejumlah pihak juga menilai, waktu enam bulan masih terlalu singkat dan belum sempadan untuk menjadi pertimbangan kinerja para menteri Ketua Sentara Institut Hendardi akan menyebut, salah satu penyebab rendahnya kinerja pemerintahan adalah pemimpinan presiden yang lemah Ia menyarankan presiden dan luar pres harus bersatu dalam sikap agar tidak kontraproduktif bagi kinerja pemerintahan Rapor para menteri meninjau pemerintahan Jokowi-JK telah menjadi topik kita pada hari ini Saya akan langsung saja kepada Pak Renel Kasali, pakar manajemen, saya ingin tanya Ini kita lebih kurang delapan bulan kabinet kerja bekerja, dua kali sinyal reshuffle ini muncul Dan beberapa kali kita lihat presiden marah dan mengatakan kecewa di depan media Apa sebetulnya yang salah pada kabinet kerja ini? Ya sebetulnya kan persiapannya sudah cukup panjang Tetapi iklim dinamika di dalam masyarakat ini begitu kuat Bahkan bukan hanya di dinamika Indonesia, dinamika dunia terhadap Indonesia itu begitu kuat Kita tahu pada waktu saat pelantikan, Anda lihat kan di jalan Sudirman Tamrin itu dengan kereta begitu gegak gempita Dan orang begitu banyak, ini harapan begitu tinggi Tetapi harapannya begitu tinggi ini kan tidak bisa di deliver dengan cepat Ada banyak rintangan-rintangan yang ternyata harus dihadapi di situ Ketika penyusunan kabinet, ternyata juga kita lihat nama-nama yang sudah dimatangkan jauh-jauh hari Ternyata tidak bisa dijalankan Tawar-menawarnya begitu kuat Tarik-menarik dengan kepentingan yang lain begitu kuat Jadi kita tidak bisa melihat Indonesia ini adalah sebuah perjalanan dari A maka ke B Habis B maka ke C, C maka ke D, tidak bisa Kita melihat sebuah perjalanan yang begitu siksak Dari A barangkali kita ke M dulu, dari M kita balik lagi ke B dan seterusnya Jadi memang Indonesia sangat siksak saat ini Sehingga diperlukan manusia-manusia yang dinamis Yang bekerja cepat dan dinamis Yang kedua, diperlukan lembaga-lembaga pendekat hukum yang juga dinamis Yang ketiga, diperlukan badan-badan audit yang juga berpikirnya Jangan hanya melihat prosesnya saja Tapi juga melihat proses yang benar Terus juga outputnya tercapai Audit tidak bisa hanya proses, tapi juga performancenya bagaimana Kemudian diperlukan vendor-vendor Lembaga-lembaga yang terlibat semua Yang mempunyai integritas Nah, di dalam ini terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi Sehingga yang terjadi ketika di luar itu bergecolak Seperti di luar-luar kloster begitu Kita ini seperti panik dan seperti kemudian menahan Dan akhirnya kemudian kita melihat Banyak yang kita tidak bisa perform Tidak bisa merespons dengan cepat Lalu kemudian apakah komposisi orang-orang yang berada di kamera kerja ini Sebetulnya kan kalau kita lihat pada pemerintahan Joko IJK kali ini Komposisi profesional itu lebih banyak dari yang berada di partai politik Apakah itu profesional sudah lebih banyak tetapi tidak bisa menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di luar sana? Kita juga harus melihat profesional ini profesional dalam bidangnya atau bukan Kalau dia dalam bidangnya dan dia mungkin perlu waktu Karena dia adalah profesional ketika dia bekerja Dia harus memahami sistem birokrasi yang di dalamnya Nah, birokrasi yang di dalamnya ini kan memang sangat mengunci Sudah ada undang-undang aparatur sipil negara yang baru Yang baru bisa diekskusi setelah 6 bulan ini Dengan pengangkatan pejabat yang dilelak ini Prosesnya baru sampai di situ Tetapi ini kan tidak cukup Bukan hanya soal itu, kita juga memerlukan undang-undang keuangan negara yang baru Yang bisa menjawab Ketika kita bicara BUMN, kita harus punya undang-undang tentang BUMN yang baru Karena BUMN kita ini terkunci saat ini Kita tidak bisa membedakan antara pemerintah dengan negara Sehingga kemudian di mana akhirnya parlemen harus masuk terlibat Karena di situ ada kata pemerintah, ada kata negara Yang mana? Kalau seorang eksekutif di swasta bisa mengambil tindakan Merugikan rugi Itu adalah kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis Tapi kalau itu adalah sebuah BUMN Karena ada kata negara di situ Maka kemudian parlemen bisa terlibat BPK bisa terlibat Dan dianggapnya kerugian negara Sanksinya sangat berat Kemudian bagaimana penegak hukum kemudian mengkriminalkan Para pengambil keputusan yang menghadapi situasi ketidakpastian Ini menimbulkan rasa takut yang besar di bawah Kemudian kita lihat panitia-panitia lelang Orang-orang bagus Karena harus punya sertifikat untuk menjadi panitia lelang Itu membodohi dirinya Jadi mereka justru membuat dirinya tidak lulus Menjadi panitia lelang dan membiarkan mereka-mereka yang under qualified lulus di sana Dan mereka juga bisa menjadi panitia lelang Sehingga akibatnya menjadi kacau semua Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang saling berkaitan satu sama lain Yang menyebabkan mempengaruhi kinerja pemerintahan kita saat ini Saya ingin tanya ke Pak Zulfan 7 bulan lebih, 8 bulan kita bisa bilang ya Kabinet ini bertugas 2 kali sinyal reshuffle muncul Apakah sebetulnya kinerja pembatu-pembatu Joko ini sebegitu buruknya Sampai 2 kali ini sinyal reshuffle muncul Kalau saya lihat begini Kita kalau sedikit kita mundur ke belakang Kita flashback kepada masa orde baru Kita melihat ini kan jelas Apa yang harus dikerjakan oleh anggota kabinet Ada GBHN, ada Repelita Kalau sekarang kan modal kita cuma nawacita 9 itu yang kita jelas Dari Trisakti kemudian menjadi 9 nawacita Yang dirumuskan oleh tim Jokowi JK Nah sekarang apakah 9 poin di dalam nawacita itu Betul-betul bisa dijabarkan gak? Ini kan langsung sekarang tiba-tiba kita masuk ke APBN Lalu APBN langsung masuk kepada program Kemudian programnya kan susah Apa yang mau dikerjakan? Jadi sehingga orang menilai anggota kabinet ini ya kerja teknis Bukan kerja dalam bentuk program Sehingga untuk mengukur hasilnya itu susah Coba kalau kita jadikan nawacita ini sebagai indikator Kalau ukur apakah menteri ini berhasil atau tidak misalnya Ini kan paling berat Misalnya dari sudut pandang ekonomi Katakanlah kita bicara mulai dari politik Kedolatan politik kita seperti apa sekarang Kemudian kemenderian ekonomi kita Boleh saja Presiden ketika KHA kemarin mengatakan kita Akan mengevaluasi dengan IMF, dengan World Bank, macam-macam Itu bisa saja Tapi kan ini bukan satu hal yang gampang Karena sudah terlalu lama kita ini Memang selama ini meminta bantuan, pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional Nah tentu ini memerlukan anggota kabinet yang bisa bagaimana menjabarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Nah jadi menurut saya memang siapapun yang menjadi menteri sekarang itu Kalau dia bersadar kepada Nawacita ini berat menurut saya Karena Nawacita ini bukan sebuah gagasan yang main-main Ini sebuah satu gagasan besar Oke oleh karena itu key performance indicator-nya pun sebetulnya harus dibuat dengan jelas Bagaimana mengukur kinerja para menteri juga harus dibuat dengan jelas Baik nanti saya akan tanya kepada Mas Filip Selain soal yang tadi Saya ingin bertanya apakah ini sinyal-sinyal yang diberikan Presiden Meminta para menterinya untuk melaporkan Memberikan laporan kinerja para menteri Dalam waktu dua hari sudah harus dikumpulkan Terus juga marah-marah kemarin dan mengancap akan dicopot Apakah ini memang sinyalnya mengarah-mengarah pada perombakan atau bagaimana Nanti pemirsa kita akan jawab setelah jeda berikut Tetaplah bersama kami di Peja Pagian Pemirsa Presiden meminta para menterinya untuk melaporkan Laporan kinerja para menteri sejak mereka dilantik Dan ini juga berdekatan dengan marah-marah Presiden Pada saat di Pelabuhan Tanjung Priok Sehingga mengancam para menterinya ini bisa dicopot Apabila memang terbukti tidak bertanggung jawab terkait dengan dueling time Kalau kita baca sinyal-sinyal yang sudah muncul Bahkan sebetulnya sudah muncul sejak April dan bulan Mei ya Mas Filip Kalau Anda baca ini apa akan berujung pada reshuffle kali ini? Iya menurut saya begini Kalau reshuffle itu tentu hak prerogatif Presiden Tapi saya kira prinsip paling utama adalah Dia tidak boleh dilakukan sekedar memenuhi pressure dari publik Karena Presiden harus punya tolak ukur yang sangat objektif Kepada menteri-menterinya Yang sebetulnya notabene diangkat sendiri Yang kedua mungkin begini kalau boleh kita refleksi ya Misalnya orang membandingkan dengan periode Pak SBY Yang pemerintahannya relatif smooth dan lain-lain Cuma kalau kita lihat ini sejarah pembentukan Presiden Jokowi Dengan Presiden SBY agak beda Presiden SBY sudah serve sebagai menteri dengan Pak JK Di masa Bumega dan sebelumnya Sehingga begitu jadi Presiden Dia hanya melanjutkan pengalaman pemerintahan yang sudah dilakukan Sudah cukup familiar dengan birokrasi di dalam? Sudah cukup familiar dengan birokrasi Kepemimpinan tingkat nasional Tahu siapa dan ngapain di tingkat nasional itu sudah tahu Yang kita alami dengan Pak Jokowi adalah Ini pemimpin yang betul-betul baru Baru ditempatkan jadi Presiden Dipilih oleh rakyat Sehingga memang kemudian yang terjadi adalah Selisih antara ekspektasi publik Dengan kecepatan pemerintahan yang baru dia bentuk Sehingga tentu saja pasti ada jeda yang cukup panjang Yang hari ini kita alami saya kira selama 8 bulan Bagaimana pemerintahan Pak Jokowi ini Seperti belajar untuk mengelola pemerintahan Terdikat seperti baru belajar? Saya kira ya masalahnya begini Masalahnya adalah sebetulnya semua pemerintahan baru pasti belajar Ya kan? Tapi masalahnya adalah yang pertama Tentu harus punya tim atau kabinet Yang bisa langsung begitu memerintah Hit the ground running kira-kira gitu Dan sebetulnya ini kan sudah disiapkan dulu Dengan tim transisi dan segala macam Tujuannya adalah Agar orang-orang siapapun yang terpilih yang kemungkinan besar baru Karena Pak Jokowi pasti Presiden orang baru gitu ya Dia begitu menjabat bisa langsung jalan mengeksekusi Tetapi ternyata yang terjadi tidak demikian gitu Cuma masalahnya kan begini Ada faktor-faktor beberapa hal saya kira Tadi sudah disebutkan oleh Profesor Renat Kasali Ada faktor internal Dimana soal-soal birokrasi Tumpang tinggi kelembagaan di negara kita dan seterusnya Tetapi pada saat yang sama memang situasi di luar juga tidak menguntungkan gitu Ekonomi dunia melemah dan lain-lain Sehingga dia berkelimdan semua faktornya Dan bertumpu pada Pak Jokowi sebagai Presiden dan Menteri-Menterinya gitu Karena itu yang dibutuhkan adalah tim kepresidenan, kementerian yang tim player Yang tahu satu sama lain dan bisa cepat bekerja Yang fleksibel dan keras gitu kerjanya Dan hari ini yang menurut saya kita kurang lihat gitu Dan mungkin saya kira lebih banyak karena persepsi tentang ekonomi kita yang hari ini saya kira kurang baik Dan menurut saja kemudian yang menjadi sorotan adalah Menteri-Menteri yang bekerja di sektor yang terkait dengan ekonomi Karena itu langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara umum Saya kira ini yang harus diperbaiki bagaimana Pak Jokowi memperkuat rentang kendali beliau sebagai Presiden Terhadap Menteri-Menteri terutama yang terkait dengan bidang-bidang ekonomi tersebut Oke, saya ingin tanya lagi ke Prof. Renald Kalau misalnya peran Pak Jokowi ini harus diperkuat Kalau kita lihat sebetulnya Pak Jokowi ini dibandingkan Presiden-Presiden lain Cukup eksekusinya cukup cepat Kalau kita lihat berusukan kemana-mana Tapi saya ingin tanya apakah speed, semangat dari Pak Jokowi ini memang tidak bisa diikuti oleh para menterinya atau seperti apa Pak? Saya kira begini, kita harus fair juga dalam menilai apa yang terjadi Ya Pak Jokowi sangat kencang, lari kencang Pemimpin itu kan bukan teknis Pemimpin itu adalah memberikan visi Kayak Kennedy tahun 61 mengatakan visi saya terbang ke bulan Penerbangan orang ke bulan dan kembali selamat Setelah dia mati tertembak belum terjadi juga Baru tahun 69 Kennedy meninggal 62, 63 begitu ya Baru 69 Tapi visi itu hidup terus, konsisten Nah kita melihat dia sebenarnya sudah mengarahkan Tidak ada visi kementerian Yang ada adalah satu visi yang lain terjemahkan seperti itu This is a good point sebetulnya Tetapi di dalamnya itu Kita melihat ada banyak sekali hal-hal yang kita lihat Menjadi membuat orang tidak bisa lari kencang Pemimpin di depan diberikan jalan Ada fur readers dibukakan jalan Itu bisa lari dengan sangat kencang sekali Tidak ada rintangan Tapi yang di bawah ini rintangannya banyak sekali Kita bukan lari maraton Yang mestinya lari maraton Tapi kita lari adalah dasar lomba ini Sehingga kita harus mempunyai multiple skills disitu ya Keterampilan-keterampilan yang berganda Menghadapi berbagai hal PU, mau bangun jalan tol Berapa banyak disitu mafia-mafia yang dihadapi Ikan, mafia yang dihadapi Beras, mafia yang dihadapi Energy, mafia yang dihadapi Sehingga presiden seharusnya itu memilih prioritas Yang mana yang saya mau perangi dulu nih Kalau dia berperang ini melawan, ini lawan, ini lawan Di sini lawan Dia gerakannya kan jadi dipukul di sini Di belakang dia harus hadapi lagi yang mukul dia Jadi memilih lawan ini menjadi sangat penting sekali Jadi harus fokus dulu Fokus, kita cari yang menjadi prioritas masyarakat saat ini Energy dan pangan Dia sudah katakan, energy pangan Itu dulu kita perkuat Jadi prioritas kita Itu kita buka Kita hancurkan dulu mafianya di sana Baru kemudian yang lain ikut Tetapi baru dia benahi ini Kita lihat mafianya adanya di mana? Di pelabuhan Yang kemarin dia marah itu ya Sehingga dwelling time kita sangat lama Sehingga kapal masuk Indonesia Itu tertahan 5-6 hari Di negara hanya 1 hari Sehingga ongkos kirim jadi mahal Sehingga barang-barang yang import kita Makin hari makin banyak Tetapi harganya semakin mahal Dan itu mencekip rakyat yang di bawah Karena kelas menengahnya sedang naik saat ini Dan kelas menengahnya bersedia bayar mahal Tetapi rakyat jadi harus ikut bayar mahal yang di bawah Ini yang menjadi persoal bagaimana kita mengisi di bawah Agar rakyat bisa menikmati Tapi mafianya bisa kita lawan Saya tertarik dengan kata-kata Anda yang mengatakan bahwa Saya merasa Presiden Jokowi dan UAPres Yusuf Kala ini Belum sepenuhnya menjadi dirigen dari sebuah orkestra besar Karena disitu masih banyak kelompok yang bermain Nanti saya akan gali lebih lanjut soal itu Termasuk juga saya akan tanya kepada Pak Zulfan ini Soal kalau kita lihat cara Presiden dalam menilai para menterinya Apakah sebetulnya tolak ukur yang diberterapkan kepada Presiden itu sudah jelas? Sudah jelas apa saja yang mau dinilai dari para menterinya itu Sudah diterapkan dengan sebegitu jelasnya Nanti saya akan tanya itu Pemirsa Tapi kita harus judul lagi Nanti kami akan kembali saja Presiden meminta para pembantunya para menteri Untuk mengumpulkan laporan kinerja menteri yang dibuat selama dua hari Dan dua halaman pula dibuat sendiri oleh para menterinya Kalau kita lihat Pak Zulfan apakah tolak ukur dalam menilai evaluasi kinerja menteri itu Cukup dengan melaporkan laporan kinerja menteri yang dua halaman saja? Ya begini Dalam lapan bulan ini sebenarnya harus ada tim yang serius ya Menilai rapor menteri ini Apa yang dia kerjakan Oleh karena itu saya katakan tadi Kita ini punya alat enggak? Harusnya kan punya konsep dulu Bahwa enam bulan kamu kerjakan ini Masing-masing departemen Lalu kemudian dicek Apakah enam bulan dia bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan atau tidak? Baru kita mengatakan bahwa dia gagal atau tidak Ini kan sekarang enggak ada Dia mau kerja enam bulan atau satu tahun Bagaimana mengukurnya? Nah kemudian presiden minta supaya menteri membuat laporan sendiri Ini saya kira menyulitkan menteri juga Apa yang dia mau laporkan Kalau seandainya target tidak tercapai Kan tidak boleh mengada-ngada Nah oleh karena itu Kalau menurut saya bahwa kita kembali lagi Tadi visi seorang presiden itu penting Oleh karena itu penilaian-penilaian publik itu boleh jadi catatan Tapi tidak boleh menjadi prinsip yang kemudian itu menjadi keputusan Saya ambil contoh beginilah Saya sedikit ya sebagai ilustrasi Itu Deng Xiaoping Begitu dia menjadi ketua partai komunis Dia langsung bilang saya romba cara-cara yang masa lalu Apa? Pertama Sosialisme Tiongkok Kedua dia bilang kita harus Open door policy Menerima modal asing Ketiga Demokrasi Keempat dia bilang Orang Cina ini harus bangga jadi kaya Itu kan itu tidak ada selama ini Lalu semua general, polisi, birokrasi, rakyat menangis Wah ini kita bakal seperti negara kapitalis yang ada Deng Xiaoping jalan terus Tidak peduli dengan opini-opini yang ada Nah Jokowi kita harapkan sebagai presiden Udahlah Opini publik itu kita jadikan sebagai catatan Tetapi dia harus menjalankan visi yang sudah dirumuskan oleh tim transisi itu harus jalan Itu jalan Nah kemudian baru nanti kalau ini sudah dijalankan Instruksi berdasarkan ini semua Aturan berdasarkan ini semua Kita lihat mana menteri yang tidak kerja Yang tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan Baru kita lakukan resafel Kalau enggak susah Like and dislike Nanti media kan bisa Bukan hanya media ya MS, M, Ormas, segala macam Menilainya kan beda-beda Ini bahaya buat kabinet ini Kalau di resafel Bikin kabinet baru nanti sama saja Sama saja Selama kalau problemnya itu masih di situ saja Belum terselesaikan Prof. Renald kalau kita lihat dulu ada UKP 4 Kalau sekarang tidak ada lagi Yang ada ya sekretaris negara Sekretaris kabinet Kemudian juga katanya Jokowi menilai sendiri Apakah itu cukup Atau memang UKP 4 sebetulnya itu perlu juga Masih ada Sebetulnya UKP 4 itu menarik Sebuah organisasi yang dulu dikenal dengan nama di Amerika itu Semacam West Wing begitu ya Seperti itu Nah sebetulnya di Seknek itu bisa di implementasikan hal seperti itu Bisa dilanjutkan terus Hanya saja tentu perlu ada pengkoreksian Harus ada tahapan selanjutnya Jadi misalnya dulu Pak Kuntoro melapor kepada Presiden Ini lapornya ada yang merah Ada yang kuning dan sebagainya Ini Presiden langsung segera dapat tahu Dan itu diberitahukan raportnya seperti apa Nah hanya saja yang jadi masalah Waktu berjalan Penilaian ini kan menjadi dinamis saat ini Presiden kita ini tidak melakukan langkah-langkah pendek Pemerintah kita ini Presiden kita sekarang ini melakukan pembongkaran Yang cukup besar seperti yang tadi dikatakan Nah kalau bongkar ini kurvanya kan dibikin oleh Pak SBI lagi naik Tapi naik dengan menimbulkan tentu saja ada resikonya bagi kita dalam jangka panjang Satu ketika akan turun dia Sebentar lagi Nah Pak Jokowi begitu lagi naik dia bongkar disini Untuk bangun jangka panjang Sehingga nanti pada saat ini turun dia sudah naik lagi disini Nah pada saat ini diperlukan kinerja-kinerja jangka panjang juga Kan kita gak mungkin membangun membangkit listrik 35.000 megawatt hanya dengan otak kita yang selama ini Di era pemerintah yang lalu hanya bisa membangun 1.000 megawatt setiap tahun Sekarang harus membangun 7.000 megawatt setiap tahun Berarti kan kita perlu hal-hal baru disitu Nah untuk itulah maka pengukuran kinerjanya tidak bisa lagi penyerapan anggaran Nah selama ini teman-teman di partai politik, teman-teman di masyarakat Ini bicaranya penyerapan anggaran Aku sudah buktikan bahwa penyerapan anggaran yang tinggi itu berbahaya Karena ternyata produktivitasnya hanya segini Berarti kita pemberlukan alat ukur baru Yaitu pengukuran kinerja bukan sekedar pengukuran penyerapan anggaran Ngomong-ngomong soal pengukuran kinerja Kalau kita lihat Mas Filip Ternyata marah-marahnya Presiden Jokowi sebetulnya cukup ampuh ya Setelah Pak Jokowi kemarin marah ini Tiga menteri langsung cepat-cepat menggelar rapat ini Ada shock terapi seperti itu Tapi pertanyaan apa memang Presiden harus sering-sering memberikan shock terapi seperti itu Atau memang sebetulnya gaya komunikasi Presiden selama ini kurang tegas Sehingga tidak tersampaikan visinya itu maunya Presiden seperti apa kepada menterinya Mungkin saya kira bukan kurang tegas ya Sebetulnya forum-forum itu kan ada Ada rapat koordinasi terbatas Ada menkonya gitu Sehingga harusnya fungsi kemarahan-kemarahan model Presiden itu enggak terjadi Karena harusnya itu terjadi di level mungkin rapat kabinet Ataupun di rapat-rapat dengan Menko-Menko Jadi sebetulnya yang diperlukan juga saya kira adalah Menko yang menjadi sekondan Presiden yang paling utama Karena Menko ini yang akan menjadi filter Dia yang akan menjadi tameng Presiden juga Karena dia yang memendekkan tentang kendali dari Presiden ke Menteri-Menteri Dan sehingga seharusnya yang juga dievaluasi kerja-kerja adalah kerja-kerja Menko Karena dia yang sebetulnya harus paling paham sektor-sektor yang menjadi concern Pak Jokowi Dan masyarakat tentunya ya Ada Menko Kesra, ada Menko Polkam, ada Menko Equin Ekonomi dan seterusnya gitu Sehingga saya kira sebetulnya persoalannya begini Pak Jokowi menurut saya Sebetulnya dia punya Justru Pak Jokowi punya visi jangka panjang Visi maritim, nawacita itu jangka panjang Enggak bisa sehari selesai Tetapi masalah yang dihadapi adalah masalah hari ini Nah ini membutuhkan Menteri-Menteri yang taktis Yang cepat Yang bisa berlari gitu Dan ini yang belum terjadi Dan itu saya kira hanya bisa diperbaiki dengan manajemen kabinet mungkin yang lebih baik Yang kedua saya kira kembali ke poin yang sempat saya awal sampaikan Pak Jokowi sebetulnya sudah diuji Dan mungkin dia akan diuji lagi Yaitu bahwa karena beliau orang baru Sebetulnya ujian pertamanya waktu itu adalah sense Pak Jokowi untuk memilih orang yang tepat Karena dia tidak paham, dia tidak kenal siapa-siapa gitu Dan kemudian ujiannya hampir gagal Karena memang Menteri-Menterinya pun banyak juga yang bukan pilihan pribadi Pak Jokowi seperti kita tahu Karena ada proses tekanan dan lain-lain, negosiasi dengan partai dan lain-lain Sehingga kalau besok, bukan besok, maksudnya kalau akan ada reshuffle Semua orang, semua harus menahan diri pihak-pihak partai dan lain-lain Menahan diri untuk memberi ruang yang sebesar-besarnya Pak Jokowi untuk menetapkan siapa Menteri yang akan diganti Dan siapa penggantinya Karena dengan itu baru kita bisa menilai secara objektif keseluruhan kinerja Pak Jokowi dan Menteri-Menterinya Karena itu pilihan dia pribadi Di segmen terakhir saya ingin tanya bagaimana caranya menciptakan manajemen kabinet yang baik Dan kalaupun nanti reshuffle harus dilakukan Pak Jokowi ini harus memprioritaskan apa dalam memilih para penggantinya Nanti kita akan jawab pertanyaan itu pemirsa di segmen terakhir Tetaplah bersama kami Kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa Pertanyaan saya sama seperti tadi Supaya pemerintahan Jokowi-JK ini dapat bekerja dengan lebih optimal, lebih produktif Manajemen kabinet seperti apa yang harus dilakukan Dan kalaupun reshuffle harus dilakukan Apa yang harus menjadi prioritas Pak Jokowi dalam memilih para penggantinya Saya ke Pak Zulfan Rabilaru, silahkan Ya Saya pikir bahwa Kalaupun terjadi lagi reshuffle Terjadi reshuffle Kemudian pertama presiden itu harus betul-betul memilih orang yang tepat Kemampuannya, tempatnya tepat The right man in the right place Ini penting Profesionalisme Tanpa melihat dia orang partai atau bukan Sebab kalau ini masih jadi dikotomi partai atau non-partai Ini presiden bingung lagi Presiden boleh memilih orang partai Dengan tentu saja Berbicara dengan ketua umum partai Bahwa saya mau orang ini Bagaimana ketua umum partai Jangan menunggu juga diusulkan Tapi orang ini profesional, mampu Tinggal partai ini kan meng-indorse saja Orang ini bagus gitu Sebab kalau enggak, kalau kita asal pilih lagi Bongkar pasang Nanti enam bulan lagi problemnya sama lagi Kita mengulangi lagi Nah ini menurut saya Merugikan kita semua Ya Persoalan ekonomi kita seperti ini Kemudian Perdagangan kita tidak bergerak Banyak problem lah Sampai mengulangi keseorang yang sama ya Oke Intinya right man in the right place Prof. Renal Gini Kita jangan sampai menggunakan jurus Orang mabuk mencari kunci Orang mabuk mencari kunci itu Ketika ditanya di malam hari Dibantu oleh banyak orang Dan kemudian ditanya Kenapa nyarinya di sini Kan di sini ada lampu Jadi karena di tempat lampu itu Padahal jatuhnya barangkali di tempat lain Nah kita harus melihat Kegelisahan ini kan karena ada kegaduhan Kegaduhan karena tidak ada kinerja Ya Di mana yang kegaduhan itu Harus kita pisahkan dua Kegaduhan yang diciptakan publik Karena kepentingan politik Atau kekuasaan Dan kegaduhan yang memang karena kinerja Kegaduhan kinerja itu Adanya di perdagangan hukum Bagaimana ceritanya ini Perdagangan hukum menjadi kacau balau Seperti ini Pemberantasan korupsi menjadi seperti ini Pelemahan Pak Jokowi harus tegas Dalam perdagangan hukum Dan tadi Pemberantasan korupsi Dalam hal ini ya Dia harus punya elemen-elemen orang-orang Yang bisa menegangkan itu Yang kedua adalah Tantangan Indonesia ke depan Itu dalam bidang ekonomi adalah Mengenai makanan Pangan Kalau rakyat sudah lapar Itulah yang menjadi benih Revolusi Perancis 1789 Itulah yang terjadi di Arab Spring Kita lihat di timur tengah Beberapa kepala negara berjatuhan di sana Karena adalah pangan Food inflationnya luar biasa Memasuki tahun 2010-2013 Itu harga pangan itu Meroket luar biasa Nah oleh karena itu Maka itu dilihat Kegaduhan-kegaduhan mana di sana Dan jangan mengangkat orang Yang akan menimbulkan persoalan baru Jadi kegaduhan ini Jauhkan kegaduhan yang diciptakan Fokus pada kegaduhan Karena kinerja Baik terima kasih Kemudian Mas Filip Saya kira menambahkan saja Melengkapi Yang penting saya kira juga adalah Manajemen internal Komenintahan Baik di kabinet Maupun dalam hubungannya Pak Jokowi Dengan lembaga-lembaga lain Yang harusnya bisa membantu Pak Jokowi Dan dalam kaitan ini Saya kira yang pertama Misalnya Pak Jokowi harusnya memperkuat Atau mempertegas Pressure kepada Menko-Menko Karena mereka ini yang memegang Kendali operasi menteri-menteri Yang ada di bawahnya Sehingga Presiden bisa Apa namanya Mengevaluasi Karena Menko-Menko ini tugasnya adalah Mengawal Apa namanya Visi Presiden yang harus dijalankan Untuk menteri-menteri Yang kedua saya kira juga Persoalan manajemen komunikasi Komunikasi internal Dan komunikasi eksternal Saya kira Presiden Misalnya kecewa Marah kepada media Itu kurang pas Karena Presiden punya forum sendiri Buat menteri-menteri Rapat kabinet Rapat korunikasi Dan lain-lain Dan kemudian Apa namanya Fungsi Keluar itu Manajemen komunikasi itu Tidak harus Mengukur kinerja menteri Melalui seberapa banyak Exposure-nya di media Ada banyak cara Yang bisa dipakai Presiden Untuk mengetahui persis Menteri mana Yang sebetulnya perform Ada kementerian-kementerian Yang gak perlu juga Exposure di media Banyak-banyak Karena kerjanya Memang sebenarnya Lebih banyak di belakang Kayak Menteri Pertahanan Dan lain-lain Itu gak mungkin Tiap hari ada di media Malah bisa bikin kacau Sehingga Saya kira Ini hal-hal yang harus Diperbaiki oleh Presiden dan Kabinet Baik Terima kasih banyak Ketiga narasumber saya disini Terima kasih banyak Kita tunggu saja nanti Bagaimana aksi dari Pak Jokowi Dan juga Pak JK Dalam memenahi Rapor para menterinya Kita harapkan ada perubahan Yang signifikan Setelah ini ya